Intro Tokyo Sonata itu nyeritain soal keluarga Sasaki Dimana ada Ryuhei, Megumi, Takashi, dan Kenji Pertama Ryuhei Dia baru diberhentiin dari tempat kerjanya Tapi dia gak bilang sama keluarganya Dia sekarang tiap hari pura-pura pergi ke kantor Padahal lagi nyari kerja Sebenernya ada sih lowongan Tapi tipenya jauh di bawah pekerjaan sebelumnya Ryuhei belum rela buat nurunin Tanda kutip standartnya dia Harga dirinya dimana nanti di depan keluarganya Menurut pikiran dia ya Ryuhei sekarang jadi rutin ngantri pembagian makan siang gratis Di sana dia ketemu sama temannya Yang nasibnya sama-sama udah diberhentiin Dan belum ngasih tau keluarga dia juga Ryuhei terus sempet diajak ke rumah temannya tersebut Untuk berlakon seolah-olah sebagai rekan kerjanya Yang miris adalah sebenernya keluarga temannya itu udah tau Kalau si cowok itu udah gak kerja Tapi mereka gak bilang demi menjaga harga diri temannya itu Hal yang sama akhirnya kejadian juga sama Ryuhei Karena pada suatu hari istrinya Megumi Ngeliat dari jauh Ryuhei siang-siang lagi di tempat pembagian makanan Megumi meskipun tau tapi juga gak nyinggung hal tersebut Untuk ngejaga harga dirinya Ryuhei Megumi sendiri juga sebenernya Diam-diam lagi banyak pikiran Dia ngerasa kayak Hidup ngelewatin dia gitu aja Sehari-hari cuma monoton Harus berperan sebagai seorang ibu rumah tangga Apalagi begitu anaknya yang pertama Takashi udah mulai besar Dan lagi tergerak untuk bergabung jadi tentara Sementara itu Anak yang paling kecil Kenji Lagi tertarik untuk belajar piano Tapi Dia harus ngambil les Diem-diem Karena sebenernya udah dilarang sama Ryuhei dari awal Dan bener Begitu Ryuhei tau anaknya les piano Dia langsung marah besar dan nyuruh Kenji berhenti Padahal Menurut guru lesnya Kenji itu sangat berbakat Hari berlalu Ryuhei sebenernya juga udah mulai menapak ke bumi Dengan kerja sebagai cleaning service di mal Pada suatu siang Saat Megumi lagi sendiri di rumah Datang pencuri nyekap dia Megumi akhirnya dipaksa untuk ikut sama pencuri itu Karena gak sengaja ngeliat wajah si pencuri Tapi Megumi sendiri gak melakukan perlawanan Karena kayaknya dia juga butuh keluar dari hidupnya di saat ini Tokyo Sonata itu menurutku filmnya Kiyoshi Kurosawa yang paling bagus Bahkan lebih dari Cure yang aku juga suka banget Dan wajar sih kalau dibilang ini filmnya dia yang paling serem Padahal gak ada serial killernya Roh jahatnya Alien atau yang lainnya yang biasa ada di film-filmnya dia Karena penjahatnya disini gak bisa dikalahin Yaitu hidup dan waktu itu sendiri Waktu ngelewatin kita gitu aja Kita gak sadar udah kebawa jauh ngelewatin banyak pilihan yang kita gak bisa ambil ulang Terus di film ini ditampilin manusia yang terperangkap di perannya masing-masing Yang sebenarnya dibuat oleh masyarakat Sampai kadang lupa sama esensi dan jati dirinya sendiri Sementara Kita juga sebenarnya udah gak percaya-percaya amat sama struktur bikinan itu Ryuhei gak mau ngaku kalau dia udah kehilangan pekerjaan Karena takut otoritasnya jadi berkurang di rumah Padahal Hal itu sama sekali gak penting buat siapapun Kecuali buat egonya dia sendiri Begitupun juga Megumi Yang ngerasa dituntut berperan sebagai ibu Padahal Dia juga punya karakter dan keinginan sendiri di luar perannya itu Tapi satu pesan yang aku tangkep Yang aku suka dari film ini tuh Cuma karena kita lagi kehilangan otoritas Apa berarti kita harus kehilangan dignity juga? Kayak waktu Ryuhei nemuin segepok uang di toilet Dan dia sempet dilema berat mau diambil atau enggak Sama kita juga jangan maksain value kita ke orang lain Karena meski di keluarga sendiri pun Yang sebenarnya kayak grup sosial yang paling kecil Tetap aja semua orang sebenarnya punya jalan pemikirannya sendiri Yang penting ya kita juga harus konsisten sama value yang kita punya Buat diri kita sendiri Yang paling memorable di film ini buat aku ya Waktu sekeluarga masing-masing lagi berkutat sama masalahnya sendiri Dan gak ada yang pulang Megumi diculik Kenji masuk penjara Ryuhei ketabrak mobil Tapi mereka gak saling tahu Pas pagi harinya mereka pulang ke rumah di saat bersamaan Mereka terus duduk bareng di meja makan Buat sarapan dan gak cerita apa-apa Itu bagus banget sih Dan itu cuma satu contoh dari banyak momen yang dalem di film ini Film yang nyeritain soal interaksi keluarga juga Settingnya di Tokyo juga Survival Family Nyeritain soal ada fenomena alam yang bikin semua benda elektronik jadi mati Dan itu bikin satu Tokyo berubah jadi distopia Dan kita terus ngikutin gimana keluarganya si Yoshiyuki Suzuki Buat survive di keadaan itu Oke sesama movie lovers Thank you so much for watching Jangan lupa ya like dan subscribe-nya Sampai ketemu di Cinemaru episode berikutnya Bye-bye Bye-bye